Tuan Guru Bajang teladani perjuangan Bung Karno, rumah pengasingan Bengkulu, saksi bisu Soekarno ditempa. Tuan Guru Bajang atau TGB Haji Muhammad Zainul Majri mengagumi semangat perjuangan Presiden Pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Menurut TGB, perjuangan pendiri bangsa seperti Bung Karno harus diteladani generasi penerus saat ini. Hal tersebut diungkap Tuan Guru Bajang Haji Muhammad Zainul Majri saat mengunjungi rumah pengasingan Bung Karno di Kota Bengkulu, Jumat 16 Juni 2023. Menurutnya, momen kunjungannya ke rumah pengasingan Bung Karno sangat tepat yakni di bulan Juni. Bulan Juni, kata TGB, merupakan bulannya Bung Karno. TGB mengatakan apa yang digambarkan dari lukisan yang terpampang di dalam rumah pengasingan Bung Karno menceritakan sedikit dari pengalaman beliau selama 4 tahun berada di pengasingan. Kota Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar Indonesia ini menyebut, sebagai pemimpin bangsa Bung Karno mengalami tempaan yang luar biasa. Ia diasingkan ke berbagai tempat oleh pemerintah kolonial Belanda saat itu. Ia pun berharap apa yang telah dilakukan Bung Karno bisa menginspirasi seluruh masyarakat Indonesia. Terus serta dalam keujuan tersebut, Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo yang juga sekaligus bacalik DPR RI Dapil Provinsi Bengkulu, Dr. Heri Budianto. Hadut juga Ketua DPP Partai Perindo Provinsi Bengkulu, Yurman Hamedi, serta jajarannya. Terima kasih. Terima kasih.